. Anomali cuaca di Madinah Arab Saudi, 3 hari terakhir, memicu gangguan kesehatan skala ringan dan sedang bagi jemaah haji Indonesia. Tercatat ada 21 jemaah haji terbanyak kategori lansia, dirawat di 2 pusat kesehatan haji di kota Madinah. Sebanyak 13 jemaah dirawat di KKH Madinah, 8 jemaah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah. Data ini diungkap PPIH Arab Saudi dan dirilis Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama RI Ramadan Harisman di Jakarta. Ketua Kloternol 5 Sub Surabaya Nurul Ulum, misalnya, mengonfirmasikan 2 jemaahnya dirawat di Rumah Sakit Arab dan KKHI. Data merujuk periode Sabtu, 27 Mei 2023, atau 4 hari sejak dimulainya layanan haji gelombang I, Rabu, 24 Mei 2023. Suhu udara di Kota Pusat Dataran Tengah Jazirah arah berata 39 hingga 40 hingga 41 derajat Celcius. Rabu 24 Mei misalnya, hujan ringan sekira 20 menit mengguyur kawasan Bandara Aema. Ini bersamaan kedatangan 7 dari 16 kelompok terbang dari tanah air hari itu. Kamis 25 Mei, misalnya anomali cuaca turun hingga 35 dan 36 derajat dan memicu hujan batu salju lokal atau hail di sekitar Masjid Nabawi. Hail turun hanya di sekitar Markasiah dan Distrik Gardiah dan Simaliah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.